Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya, welcome back to my channel Yudoro Project Pada kesempatan video kali ini gue lagi di bootnya Kawasaki teman-teman yang ada di Pekan Raya Jakarta 2024 jadi pada video kali ini gue mendapatkan kesempatan untuk mereview motor-motor Kawasaki yang ada di PRJ ini teman-teman jadi mau tau apa aja motornya yang akan gue review, tonton aja videonya sampai habis, tapi sebelum gue lanjut teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya Pada video sebelumnya, gue sudah ngebahas new Kawasaki KLX 230SM SE model year 2024 nah sekarang giliran yang new Kawasaki KLX 230SM nya aja nih teman-teman untuk model year 2024 ternyata di versi yang KLX 230SM saja ini ada pembaruan juga pertama, kita lihat dari desain memang tidak terlihat ada perubahan ya teman-teman karena motor trail itu maksudnya perubahan itu gak terlalu kelihatan karena bodinya atau shape-nya memang seperti itu ya dari awal gitu sebenarnya kalau kalian perhatikan di bagian headlight itu berubah teman-teman untuk tampilannya sekarang desain dari cover headlight nya sama dengan new KLX 300 teman-teman jadi desainnya itu lebih tipis dan kental dengan aura enduro nya lalu kalau kalian perhatikan pada bagian tanky nya sekarang juga berubah tanky nya itu lebih menonjol ke atas ya teman-teman ini didesain mirip dengan KX450 eh 450 ya sorry KX450 dan KX250 selain itu yang dirubah dan dibuat mirip seperti KX450 atau KX250 itu terdapat pada bagian serotnya jadi serotnya sekarang lebih sporty teman-teman lebih meroncing ya dibandingkan dengan yang sebelumnya selanjutnya yang ada di update di bagian body yang mirip dengan KX450 dan KX250 pada bagian body samping teman-teman jadi body sampingnya juga dibuat serupa ya biasanya body eh bukan biasanya sebelumnya kan body sampingnya itu cuman setengah dari kenal pot nah sekarang hampir full nutupin kenal potnya lalu untuk perubahannya lagi pada KX250 terbarunya ini pada bagian jok teman-teman jadi joknya juga berubah ya untuk warnanya aja sih jadi pake dual tone warna antara warna hitam dan warna abu-abu jadi seperti itulah perubahan yang ada pada bagian desainnya ya teman-teman tapi bukan cuman desainnya aja yang berubah secara fitur pun ada yang bertambah teman-teman eh iya sorry teman-teman ada yang ketinggalan jadi ada yang berubah juga pada bagian handle-nya handle rem depan sama handle coupling itu sekarang dibuat lebih pendek nah sekarang baru kita ke fiturnya ya teman-teman ini real nih baru ke fiturnya jadi dari segi fitur itu ada tambahan di bagian speedometer di tahun 2024 si Kawasaki KLX 230SM nya ini sudah bisa terkoneksi ke smartphone pake bluetooth ya teman-teman melalui aplikasi radiology jadi kalian bisa pantau kondisi motor kalian di aplikasi tersebut selanjutnya untuk perubahan yang ada di tahun 2024 untuk new KLX 230SM nya itu pada bagian kaki-kaki ya teman-teman di bagian sasisnya jadi bagian subframe belakangnya itu ditambahin jadi lebih panjang efeknya untuk ketinggian joknya itu lebih rendah teman-teman yang sebelumnya 845mm jadi 840mm turun 5mm ya terus untuk sudut putarnya jadi lebih kecil jadi untuk handlingnya lebih ringan dan untuk jarak sumbo roda jadi lebih pendek yang tadinya 1375mm sekarang 1365mm jadi turun 10mm nah itu jadi berkontribusi pada pengendalian motor yang mudah pada saat bermanuver selanjutnya ada lagi di bagian shock belakang ya teman-teman di bagian shock unit racknya itu direvisi pengaturannya jadi untuk posisinya ya jadi misalkan didudukin nih sama orang itu jadi lebih tenggelam teman-teman terakhir yang ada update pada bagian kaki-kaki yaitu pada bagian master ram belakang teman-teman jadi untuk master ram belakangnya sekarang ada tabung reservoirnya sama sama dengan kepunyaan KLX230R jadi ini bisa menghemat sekitar 100g ya teman-teman bukan cuman itu aja teman-teman terakhir untuk update yang ada pada new KLX230SM model liar 2024 nya itu pada bagian mesin jadi di bagian mesin itu ada perubahan port intake nya lebih sempit dan katup intake nya lebih kecil yang tadinya 0,37 mm jadi 0,33 mm keduanya itu berkontribusi pada peningkatan performa pada kisaran putaran rendah sampai menengah lalu untuk box filter udara juga lebih kecil jadi mengakomodasi subframe belakang bagian bawah tapi tetap memastikan ruang yang cukup untuk asupan udara lalu untuk pengaturan ecu nya telah diperbarui juga supaya sesuai dengan peningkatan dari low sampai mid range pada torsinya selain yang gue sebutkan tadi itu masih sama semua teman teman dari spek mesin fitur kaki kaki dan lain lainnya itu masih sama dengan versi sebelumnya kecuali yang tadi gue sebutkan perubahannya ya teman teman lalu untuk kawasaki klx230 sm 2024 nya ini cuman tersedia dalam satu warna yaitu warna battle grey aja dan untuk harganya di per apa namanya per juni 2024 gue cek di websitenya itu harganya 56 juta 300 ribu harga tersebut merupakan harga on the route jakarta ya teman teman so menurut kalian bagaimana perubahan yang ada di new kawasaki kelek 230 sm 2024 nya silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar oke gue rasa cukup sampai disini dulu informasi yang bisa gue sampaikan sebelumnya terima kasih buat teman teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue jika video ini bermanfaat jangan lupa di like dan share terus kalau teman teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini bisa bantu di komen aja dan yang terakhir jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate nya oh iya jangan lupa follow juga instagramnya di at tiunuroproject karena sebelum gue upload ke youtube pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di instagram nya so di instagram nya nanti bakalan lebih up to that oke gue rasa itu aja dulu sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya thank you semuanya selanjutnya 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 ител Terima kasih.